hai 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 Oke guys lagi magwa senyakan agro sekarang kontennya lebih ke agak demis sedikitnya secara bikin paper yang benar atau bikin makalah ya gitu dah pokoknya makalah dan lain sebagainya ya tapi diingatkan dulu ya setiap sekolah atau kampus itu pasti punya briteria makalah atau syarat-syarat makalah yang berbeda-beda jadi ini sebagai rujukan aja nih jangan tahu disamain besuaikan aja sama eh syarat-syarat di kampus kalian ya kayak gimana bagaimananya Oke jadi pertama-tama sebelum kita berlangka jauh nah untuk judul nih itu gua pakai time-nya Roman pon 20 pon 20 di bot tengah-tengah center-center terus line space untuk 1,5 jadi kalau buat ininya tulisannya atau koma lima buat footnote atau koma nol tapi diselesaikan lagi kalian pakai footnote atau pakai badinot to roman sudah harus dengan ukuran pon 20 buat judul bot center meskipun sudah lagi ke sini pakai logo serada mau logo opan sesuaiin aja logonya misalkan pakai logo kampus-logo kampus kalau pakai kamparunak usahakan karena membuat bikin kamparunak-kamparunak ya bebas kemudian sih pakai logo nih biasanya-biasanya bukampus atau sebagainya kompok dibuat oleh kelompok misalkan kompok 3 atau kelompok 2 atau kelompok 1 kelasnya pas kenapa misalkan kelas 12 IPA atau kelas 11 IPS atau apa kelas RR kelas apa salah sesuaikan aja nah untuk disini 14 ya tapi kadang-kadang itu ada juga beberapa sekolah atau kampus yang mensyaratkan tuh bahwa di bagian isi itu 12 12 tapi kalau misalkan kalian berasa 12 kurang kelihatan 14 tapi itu kembali lagi kayak syarat-syarat ke kampus 14 atau sekolah karena itu 14 atau 12 ukuran font di isinya Oke nah sini nama 162 nama tiga itu nama anggota rokok kalian nah sini tuh NIM kalian atau MI SNA atau apalah pokoknya kalau di kampus tuh NIM misalkan NIM kalian 12 14 15 17 18 atau misalkan NIM kalian 2017 blablabla blablabla misalkan gitu kan nah isinya tuh langsung lanjut lagi ke bawah program studi kalian apa saya akan program studi ekonomi blablabla nah Nah harus yaitu Universitas mana gitu kan lanjut ngopi misalkan gitu kan terus lanjut ngopi misalkan tau Universitas Menteri Sari kop apa-apa gitu terapkan sesuai nama-sama kamu sekalian nih blablabla slidikalnya blablabla slidikalnya blablabla slid absoritu bukan yang kayak FCPS atau kayapa ya nggak ini nama-nama sama jurusan kalian misalkan jurusan kan informatika atau apa jadi misalkan gitu kurang studi informatika misalkan gitu ya kata 2019 tahun kalian bikin makalanya kalau kalian bikin makala 2020 tahun depan gitu ya udah 2020 oh ya jangan beri gue lupa nih disini makalah terus spasi nama mata pelajaran kalian atau mata keluarga misalkan informatika atau biologi jenis disini disana makalah biologi tuh misalkan atau makalan informatika urusan atau yang kailan lah ada sini tema tuh jadi makalah misalkan temanya tentang data pengangguran Indonesia atau apa betulah nrppikur bikin saya kan sama teman sama ngepulanya nah sini itu serta ingat lagi 14 kalau 12 isyanya nah sini mau lebih kecil nggak gede-gede kayak di atas di sini itu 16 tapi bold Musa kalau misalkan kalian mau disamain semua ayah isyan ininya jadi yang bedain cuma atasnya doang bisa jadi disini itu kalian tulis eh kan terus kayak ubah 14 semua asiannya cuman judulnya doang 20 misalkan atau kalian disini pengennya 12 semuanya sesuai aja kalau saya disini kayak sedikit membedakan aja di di cover itu beda di judul beda isi beda akhiran beda itu karena udah jelasin tanya nih box ini yang bawahannya kalau isinya enggak masuk kata pengantar kalau mulai saya punya saya Oke silahkan samain aja kayak gini ini saya kira-kira kata pengantar untuk motor dengan blablabla.ni kalian kan benar bingung nih saya kasih waktu 5 detik video di YouTube-nya kalau yang spasi dulu lalu kalian screenshot di HP kalian mereka nggak bingung ya kalau maju mundur-mundurin hulu Oke kita melihat ini 5 ya 5 4 3 2 1 0 udah screenshot belum udah kan oke kalau dari screenshot gua jelasin jadi nyata pengantar kata-kata samain aja nah disini ini jumlah total matalah sama kayak yang di atas ini nah ini makanya ini terus berbega matakuliahnya apa sama kayak yang di ini jadi matakuliahnya apa disitu isi sini muntah kuliah ekonomi usahkan gitu bahwa langsung sama lagi di sini direktur mutus kampus misalkan direktur Universitas lanjut ngopi kalau belum berstas lebih sehari misalkan gitu ketua program studi jurusan kalian apa selanjutnya kalian ekonomi misalkan ketidinya ketua program studi ekonomi misalkan Pak nama dosennya kalian selaku dosen nah nih 60 mata kuliah kalian misalkan misalkan Pak Budi selaku dosen ekonomi ini misalkan gitu lanjut lagi blablabla sama Oh ya tadi yang masuk screenshot nih dibawahnya di akhiran sisain kira-kira satu kolom seperti ini sisain itu Jakarta tanggal kalian ngerjain tahun bulannya tahunnya udah tuh nah disini udah normal nih disini itu udah flat semua 12 cuman dikata pengantar selalu beda disini 12 12 flat flat sama disini 16 tapi sebetul lagi ke yang dibilang ya kalian itu saatnya apa disuruh sama semua fontnya yang beda cuman di judul cover doang atau emang disuruh dibedain itu sesuatu setelah kalian kalau saya saya bedain misinya 12 gue buat di kayak sobatnya itu kayak 16 beda ya jadi ini 12 16 kalau buat utamanya kan 20 nanti untuk C16 spasi dua kali sama judulnya dibawah ini ini dibawah sama nih ya bukan sama kayak yang misalnya dibawah dibawah satu dibawah nah membedakan adalah pendahuluannya tidak dibawah kawan-kawan jadi buat artikan pendahuluhan langsung nah kan saya suka keliru tuh habis buat satu pendahuluhan nah sini satu atau belakang dua ini identifikasi masalah salah yang benar itu kalau di saya ya A B A B C A B C A B C D jadi bukan 1234523 enggak kalau saya itu berkumpul A B A B C A B C A B C A B sesuaikan aja nah buat kalian yang pengen ngikutin kayak beberapa saya yukurin aja kayak gini yang dibawah cuman bersatu dua sisanya nggak dibawah dibawah pakai nomor di sini nah nih kalau kalian bingung cara bikin titik-titiknya kalian itu ya titik-titik penuhin aja udah sisain berapa baris eh berapa baris berapa spasi sain buat ditulisin 123 desa urutan-urutan alamannya dah seperti itu 43 malisis menutup samanya pokoknya jadi ini volt 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 ini enggak ini enggak volt 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 12 eh 16 salah-salah 16 ya kalau yang isinya 12 12 nah sini judulnya 16 16 16 isinya 12 lagi sama pokoknya tinggal bab satu pendahuluan nah ini yang membedakan adalah sama sebenarnya satu itu volt pendahuluan gagal jadi disini juga sama bab satu volt pendahuluan yang kaget volt latar belakangnya kalau saya volt jadi biar adab ngebedain tapi kalau ngamut buat serah boleh aja rata kanan Oh ya guys atas karena kiri kanan gak sih jangan lupa justify untuk di bagian isiannya justify justify jadi bikin kanan Oh ya margin settingan margin saya itu ini eh ya kalau udah lanjut 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 isian isian langsung tep kalian pertama itu bikin ini dulu footnotes dulu tapi kalau pakai foot ya kalau pakai bodynotes tidak perlu skip aja langsung bagian ini acara bikin footnotes lah reference set insert footnotes atau aku ingin aja nih akhirnya nih footnotes blablabla 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 dah kayak gitulah maunya tinggal di setting setting aja sesuai ada selera disini ada nomor format yang salah kalian mau abc bebas kosm 123-116 ring kontinus jadi mesti 6 ringkongan stop jadi berdudut tanya misalkan melalui 1 ntar kalau bikin lagi 2 akan bikin lagi tiga jadi nggak ngolong lagi jadi dari satu gitu guys nah pernah saya sedangnya lupa nih sini aplik jenis wall dokumen seluruh sampai habis itu nah ini kan tadi udah ketika sudah apa sudah 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 jadi kalian bikin kayak gini utara itu utara dulu nih itu nama pembuatnya judulnya koma ini nama koma judul koma buka kurung Surakarta itu tempatnya percetakan dari mana tahun cetaknya jadi ada koma lagi tempat titik 2 percetakan koma tahun tutup kurung koma setakan keberapa halaman beres nah kalau dengan nomornya kamu silahkan kalau itu kan nomor-namor disini juga nih bikin ini nomor lagi nantikan kopas aja nih dari nomor yang ini langkopas taruh di atas ini teng dah gitu nah ya identifikasi masalah kasih masalah itu nanti di sini kalian sama aja nih kalau semangguh mau sebanyak-banyak pusing kalau orang-orang mesin identifikasi masalah tuh banyak ada 2-3 nomor kosnya mah cukup satu aja mewakili sekeseluruhan dari pertanyaan setelah itu masuk ke bab 2 sama aja 16 judulnya 16 16 12 ke bawahnya sorry guys cekukan kiri kanan awes emang udah sih situ doang penjelasannya kita skip lagi sampai bawah oke margin tetap sama nggak ada yang berubah Oh ya udah lengkap satu setiap akhir dari materi nih kayak gini lengkap satu lengkap satu atau kalau misalkan majinnya besokan kalau masinnya kita disini tinggal kan udah 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 jauh setingan majinnya jadi kalau disempat itu udah atau nggak di-enter tuh udah 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 jauh setingan majinnya jadi kalau jauh setingan majinnya lebar ke tadi masih pakai spasi lagi tapi kalau semestinya majin kan eh spasi lagi masih di-enter lagi tapi kalau misalkan tinggal majin kalian kecil ini enggak usah enggak usah apa kos titik settingan majinkan kecil pakai enter sekali back apa garis baru sekali terus dengan majinkan besar enggak usah pakai garis baru satu sama nih kita jangan ke atas nama judul koma buka kurung tahun persetakan rilisan persetakan dimana tahunnya koma tahun terus halaman dubla lanjut lagi sama-sama 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 juga sama juga sama nah ini berbeda nih Kenapa Opecid Opecid eh lo sebelum kita jauh ke dalam lagi ini hanya apa kan nama judul judul itu di garis miring ya nih garis miring oke ya salik piang enggak cuman judulnya aja jadi bedrak sini talik dah selupa tadi beritahu nah ini udah apa nih Kenapa di sini Budi mohonmar ramahnya enggak di sama yang kayak sini lagi aja karena udah ada satu jadi enggak ada boleh ada pengulangan kita pakainya adalah Opecid kenapa Opecid jadi kita dikankankan harus tahu dulu nih yang bedakan Opecid jangan di betapa kalau Ibit itu adalah pengulangan footnotes tapi masih pada buku yang sama jadi misalkan Budi mohon Awar Rahman dipakai dua kali biar enggak boros kata jadi dipakainya Opecid mereka misalkan ada misalkan buku yang satu-satu nih di bawahnya buka tuh lagi mati pakai Ibit tapi kalau buku satu buku dua buku satu batio pecid di buku yang satu keduanya itu becid hati kan langsung skip lagi nih 16 sedulnya sama-sama saja diri kanan nah ini bedakan website kalau kalian ambil dari website enggak dari buku atau jurnal kalian itu ngambillah berarti di sini nah nomor footnota nama pengarang websitenya atau penulis websitenya jadi kalau di kalau di blog seperti itu atau biasa di media-media online kompasiana gitu biasanya yang nge-posting thread atau postingan itu pasti ada namanya misalkan ditulis oleh bagas kak nih Nah setelah itu setelah tulis-tulis namanya nama penulisnya koma sepak didi kalian ke website nya kan kopas url dari tulisannya yang kita mau kutip disetara di buku ini eh kita udah dimakala kalian misalkan itu suka-suka saya jadi kalian kutip dari itu oke kopas taruh sini linknya koma tahun pembuatannya 2014-2014 biasanya itu kalau kalau blogspot itu untuk mengetahui kapan diposting atau ditulis oleh penulisnya ketahuan dari url jadi disini url ketahuan tuh tahunnya 2014 tahun diposting nya bahwa terus kayaknya sama sih gitu-gitu itu aja ibit sama opacit udah saya jelaskan ah kalau kalau apa yang lain-lain kayak sama semua set tinggal kayak gini opacit ibit yang harus dijelaskan disini susunan fotonya udah bener kayak gitu terus bawa lagi sama terus-terus-terus terus-terus-terus tuh opacit lagi terus-terus-terus-terus udah-udah nah analisis nih pasti kalian bingungan analisis ngapain sih ya nasi itu kayak ah jadi buku-buku nih buku aku rujukannya kalau di soalnya gini kenapa saya pakai analisis mungkin nih ngurusnya agak ribet-ribet nah setahunya jadi eh saya itu kan matakulah ini kan pakai buku-buku utama nah jadi bab bab kelompoknya diambil dari buku utama itu nah si makalah ini isinya jangan hanya mengandalkan dari isian bab di buku utama itu jadi harus ambil isian lagi dari internet atau dari buku lain yang mempertahankan analisis ini adalah jadi seluruh makalah kalian makalah kalian ambil isiannya itu dari bab dua tadi tuh bab dua tadi itu semua isiannya kalian campur dengan buku utama itu menghasilkan pengertian apa jadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bye bye bye